berubah jadi kucing jadi gadis hawai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya endi di channel endi selamat menikmati dan kali ini saya benar-benar ada kesempatan ya makanya saya mau membuat video ini bukan ini cuy bukannya saya tak mau untuk mereaksi film pirameli yang satu ini cuy tapi durasinya itu cuy panjang banget jadi kita harus benar-benar mengumpulkan energi energi dan semangat untuk mereaksi video yang cukup panjang contoh film dari pirameli ini cuy dan disini saya sudah mendapatkan videonya cuy cuman kualitasnya mungkin agak kurang cuy dan banyak juga beberapa lagu atau musik yang kena copyright jadi mohon maaf banget kalau saya banyak mengedit ya audionya cuy ya orang pasti mengertilah cuy ya yang sudah lama di channel endi pasti sudah paham lah cuy ya oke karena durasi sangat panjang banget jom kita tengok videonya oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung undur lagi cuy tiga dua satu oke musang berjanggut janggut ya musang berjengkat musang berjanggut sama aja kali cuy ya janggut dengan janggut muaduv 10 ahmad nisfu wah ahmad nisfu main disini ya musangelen musangOnOnOnOnOnOnOnOnOnOnOnN seperti biasa primer diese lagu ciptaan lahan piramnya juga tirai dibuka terwajib peraulai tersebut al kisah cerita dimulai cerita dong usaka lama diberi nama pura cindana diperintah oleh seorang raja bernama sultan alam syahbana disini sultan disini sempat berlindung rakyat jelata dana aman sentosa baginda sultan bersedih hati tidak berputera tidak berputeri oke kita punya mana ya apalah nasib di hari nanti siapa akan menjadi ganti selamat menikmati ampun sekandat sultan alam syahbana mengapa 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 sekanja selama ini pura muda bolehkah bidanya indah menolongnya berduas tahun kita berkuami istri seorang keturunan pun tidak ada barangkali indah ini mandul lah itukah yang sadar seorang ya jika sekiranya kekanda meninggalkan dunia jaga tidak jaga perasaan kekanda dan memerintah kerajaan pura cintana ampun kekanda indah ada satu cadangan bukankah elok sekiranya kalau kita mengambil seorang anak angkat anak angkat mengapa indah tidak beritahu kepada kekanda tersebut cadangan adikah memang bagus istriku nanti nanti pengumuman ini duli yang maha mulia sultan alam sahbana mengisiarkan kepada seluruh rakyat pura cindana sesiapa yang mempunyai kanak-kanak lelaki diminta masuk bertanding duli yang maha mulia sultan akan memilih seorang kanak-kanak dan kanak-kanak yang bertuah itu akan disandang-gelaran raja muda pura cindana ok sangat kalah baik-baik buruk-buruknya duli yang maha mulia sultan dengan permaisir pura cindana masuk ke para eksel hadapan selamat menikmati selamat menikmati seorang penampil penampil raja ein warna 적 dapetkah peter menjalankan pemilihan sekarang ya kan bangku pemilihan dimulakan sekarang Oke semuanya laki-laki ya Astaga masih dalam perut kaget koknya hitungannya kok beda ya sepuluh 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 kelabu asap itu apa sih cuman sepuluh yang bertahan kelabu asap yang lainnya ah ini cantik berikan kepada beda aduh datuk apa nama anak ini minah tuanku minah nama mereka kelopak salah kelopak salah mulai dari hari ini datuk dirikan sebuah rumah di luar sawasan istana tempat mereka tinggal sepuluh supaya anak ini senang berpulang alih kelapa selamat menikmati 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 os yuk selamat menikmati 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 Mak Kenapa mak menangis? Mila Kenapa kau berlaku Terusnya lupa Karena tuanku menjadi morka Itukah yang mak tanyikan Mereka memancung Suara mak jangan menangis Mila tahu apa yang dia lakukan Oh ya, mak Tolong siapkanilah Beras Gula Garam Cili Dan coba sedikit pada mandapur ya, mak? Baik Oh, baik Remparan empat ini, si Mungkin dia mau bawa ini Dicampur Garam dicampur Garam dicampur Di antara perempuan dan kita Ini Aku bersumpah di hadapan makku dan bapakku Jikalau ada salah seorang perempuan yang sanggup memasak barang-barang ini dengan sempurna Orang itulah yang akan menjadi pilihan Tapi jika kau tidak ada Aku haram mencukur sebarang rambut yang tumbuh di wajahku Dan aku tidak akan pulang lagi ke Pura Cendana Yang jadi masalah kalau rempah-rempah yang lain gak menjadi masalah cuy Garam dengan beras Itu bagaimana cara Oh my Ceritanya berkelana dia, si Ini menarik ini Perjalanan yang berpetualan dia Assalamualaikum Waalaikumsalam Apakah hajar darah muda Bolehkah hamba tupang bermalam Teman-tuan hamba hanya semalam Oh ya boleh Boleh Silakan Silakan Tungkang malam Tungkang bermalam Silakan duduk Terima kasih mas Anak muda ini siapa nama Datang dari mana Tindak kemana Nama hamba itu nilai utama berasal dari pulau Cendana Tujuan hamba hendak mengembala melihat keadaan sekitar Teguana Oh Yang ini Bisa di hamba Yang malu itu Anak hamba Bernama Seru mulat Seru mulat Seru mulat Semua Wah ini dia ni Ini gimana cara pisah ini Mencuri Tolong masakan bekalan orang muda ini Lekas ya Baiklah Mak Apakah bekalan orang muda ini Mak Entah Mari kita tengok nak Mari Sudah nak Kembalikan saja Wancah ini kepada orang muda itunya Biar mak masak Apa saja yang ada Baik mak Oh gagal ini Maafkan hamba wahai orang muda Hamba tak dapat memasakkan Barang-barang dalam uncang ini Kerana Semuanya bercampur adu Belum Belum jodoh ya Belum Yang Dia cari cara dia Kalau dia jembat sekarang Mana ada ya Dulu-dulu saja Jarang Assalamualaikum Waalaikumsalam Hamba bernama Tunila Utama Berasal dari Purwacindana Tujuan hamba hendak mengembara melihat keindahan sekitar buah Bolehkah hamba tumpang bermalam di rumah Tuhan hamba hanya sepanjang Mereka gak tahu ya bahwa Ini Salon raja gitu ya Sama kanan janganlah dikuatirkan Hamba ada yang bawa bekala Masaklah bekalan hamba ini Boleh kita makan sama-sama Mak Intan Masaklah Ya 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 Oke Cie sebelum kita lanjut Kita break dulu Oke kita lanjut lagi Tiga dua Satu Silakan orang muda Kayaknya gagal lagi ini lagi Cie Anak bukan Bapak berapa orang tinggal di sini Tiga beranak saja Tengoklah rumah ini kecil Orang-orang orang kecil Ini sudah bagus Kalau anak sudi bermalam di sini Bapak pun seribu kali suka Ya ya ini Cantik Cantik Bapak pun berjalan Jembatan itu Bapak pun jatuh Orang semua ketawakan lah Cerita lucu ceritanya Gagal lagi Hai orang muda Sayang seribu kali sayang Rupamu cantik otakmu mereng Andalah balik unjangmu Rupamu cantik otakmu mereng Ceritanya ini Dianu ya Sudah Berjalan cukup jauh Sudah berapa perempuan Yang ditemui ya Ada yang tertawa Sudah melintasi lautan ini Sudah melintasi lautan ini Melintas pulau ya Terima kasih Ini jujur di mana ada Nenek ku gawin dengan anak raja Nenek ku gawin dengan anak raja Nenek ku gawin dengan anak raja Siapa kena dia yang jadi Haa, dapat Baiklah, kalau nenek banyak sasti, cici yang mana nenek peluk Haa, cici pus bawangnya Ini cici pus bawang Wah Ini kali juga Nenek, ini kawaiyong nenek, yang ini kasut nenek Siapa Selain nenek, yang berbumpul tiga Lian langsung malam berjaga Hari juru di mana ada Meneku ngawin dengan lana raja Sinik, yang berbumpul dengan itu Wah 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 Sambung Satu Dapat lari Nenek tua bangga shakti Sekarang nenek nak sadece Tiada gagal Altman Pasang Malah dipenuhi lagi Ternyata Tidak janggul Disini dia udah berewokan Tapi dia tak mau potong Sampai dia menemukan pasangan Tidak janggul Tidak janggul Nama mana ni siapa? Usbawang Nama hamba? Usbawang ni Udik janggul Cantiknya nama orang dulu dulu cik Usbawang Siapa nama Udik janggul? Nama hamba? Ternyata utama Ternyata utama Raja muda pura kindana Teraja pura Ampunkan pasuk tunggu Tidak ada apa-apa yang mesti hamba ampunkan Bangun Bolehkah hamba berjumpa dengan ayah dan ibu Pusbawang ni? Boleh Akhirnya pencariannya Akhirnya pencariannya Panas itu enggak dikasih payung ya? Siangku Mengapa tak menyinggalkan payung? Tak panaskah? Manusia yang takut pada panas Kan itu manusia yang bodoh Sebabnya? Panas labat baik manusia Panaslah yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan Dan panas juga lah yang menyegarkan badan Kalau tak ada panas Hamba akan mati Dan Tengku tak akan boleh hidup Dari itu jangan takut pada panas Asyik Betul juga ya? Betul juga ya? Yang takut panas itu ini apa? Ibu-ibu yang sudah Make up juga ya? Gauhkan lagi rumah Tuan hamba Pusbawang ni? Tidak Tidak begitu jauh Sehabis saja hutan kecil ini Kita akan berjumpa dengan sebuah anak sungai Di seberang anak sungai sanalah rumah hamba Silahkan Nengku Tidak jauh lagi kok Pusbawang ni? Iya Nengku Ini dia pakai payung ini Kenapa pakai payung? Saat mendung Mengapa memakai payung di tengah hutan? Wah tengah hutan ya Kan itu perbuatan yang ganjil Memakai payung di tengah hutan Banyak faedahnya Nengku Baiklah Apalah faedahnya? Yang pertama Di dalam limunan hutan begini Sudah tentu banyak ranting-ranting yang kering Dengan tak disangka-sangka Ranting-ranting itu jatuh menimpa muka Kan muka kita mendapat cacat Nengku Asyik Ya tak ya juga Yang kedua Takut kalau-kalau Lajis-lajis burung kah Atau Lajis-lajis munyit kah Jatuh menimpa muka Okey Lagi Yang ketiga Manalah kita tahu Barangkali ada ular Yang sedang melengkah di lanting-lanting Kalau kita tak melindungi kepala kita Setentu ular itu senang memetuk Dalam hutan yang begini kecil pun ada ular juga Takut dia Silakan 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 Ini anak sungai kali Kita terpaksa merandu air sungai ini Merandu Merandu Menyebrang Merandu itu kayak menyebrang ya Sedangnya gak dilepaskan Yang bertanya lagi Pasti ada yang ganjil lagi Kanan tiru Kanan tiru Ikut juga Kanan tiru Menyebrangnya Terima kasih telah menonton! 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 cuaca menonton! Dia bangun. Nah, bukan sarapan. Silahkan cantap sarapan tajuk untuk janggut. Udah pautang dia aja. Tajuk janggut hilang nama atuk janggut. Jati cinta dia. Yeh. Dah hilang. Siapa yang curi? Bukan mencuri. Maksud bodoh betul lah. Tadi cukup. Baranglah abuah, mah. Marilah, eh. Eh, eh. Eh, buah. Eh, lawannya ada macam bapak aku. Eh, bapak aku. Ada macam bapak kau. Waktu muda-muda dulu dulu tak? Masa makan dengan bapak muda-muda dulu mana lah? Bus pada. Belum lahir ditanyain lagi. Terpesona dia aja. Biar emaknya jatuh cinta juga. Jemput makan, mah. Jemput. Jemput makan. Jemput. Jemput makan. Merah. Apa? 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 Hehehe. Macam bapak muda-muda dulu lah? Apa yang macam aku muda-muda dulu nih? Orang itu enak mampus agaknya. Hih. Hanya hamba membayar niat Membayar niat? Niat apa Tunggu Nila? Begini Semasa hamba keluar dari pura sindana dulu Hamba telah janji Jikalau ada salah seorang perempuan Yang sanggup memasak barang-barang Yang berpuncang hamba Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa ta'ala Wa barakatuh Hajat, apakah Tuhan hamba Datang rumah hamba yang tidak sepertinya ini? Tidak sepertinya Angkatan meminang Angkatan meminang? Ya Bolehkah kami naik ke atas Supaya kita boleh berbicara dengan panjang lebar Dipinang dia sih Silakan 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 Tuhan hamba Pengirin Jalankan kewajiban dengan segera Agas Nama kami Datuk Laksemana Magat Padang jarak Padang kukuh Putra sang kuryang Prabu Sakti Ratna Galo Chandra Kirat Panjang Panjang Ya Allah Panjangnya Kedatangan kami Karena nak meminang anak kamu Untuk anak kami Anak kamu untuk anak kami Kami harap kamu terima sajalah pinangan kami Untuk kukuh Sebelum hamba putuskan Biarlah hamba tanya kepada anak hamba Silakan 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 Tiga Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Apa sih Kok malam ini itu Ampun Datuk Anak hamba kata Kita keturunan lain-lain Datuk keturunan ayam Belanda Kita keturunan Ipik Serasi Tak boleh kahwin Lagi pula Anak hamba kata Anak Datuk Misalnya macam Kucing Ini pertama kali kami menerima penghinaan kemajaan ini Siapakah gerangan dikau orang muda Adiknya kah Atau abangnya Adik pun bukan Abang pun bukan Asyik Tersentuh puspawang Cilakawadak Cis manusia durjana Kata-kata mesunggu aku Hari mau di hutan dapat kucing Ini kan perat kucing pelihara Biar berdentung Asyik Ditantang terus dia Asyik sekali Hanya menunggu hujan Turun dari lanjut Apa itu jorong? Jahe mana? Jorong Mungkunila Mengapa Mungkunila temenmu? Adakah hal apa-apa? Sebenarnya Sangat berat mulut hamba untuk menceritakannya Takut Kalau-kalau tak diterima Apa hal? Ceritakan Mungkunila Begini Tuan hamba Semasa hamba keluar dari Pura Cundana Dahunmu Hamba telah bersumpah Jikalau ada salah seorang perempuan Yang sanggup memasak barang-barang Dari dalam uncang hamba Perempuan itulah yang akan menjadi pilihan hamba Kalau begitu Puswawangilah menjadi Mungkunila punya istri Ya Begitulah maksud hamba Tapi hamba masih takut Kalau Kalau permintaan hamba itu ditolak Asyik Mungkunila Kenita banget Minta perundingan Apa yang abang berbekah itu? Kau diamlah Orang tanya pula nak marah Mungkunila Nak Mungkunila Nak Orang tua ini Nak mampu Nak mampu Sangatnya Aduh Aduh Begitarnya Aduh Keci Begitarnya Udah Oke Kita lanjut lagi ya 3 2 1 1 2 2 3 2 3 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 15 15 15 15 15 16 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 Tidak. Kau menikmati aku. Mawaran badan tidak silakan. Asik. Tidak pikir panjang lagi sih. Lalu langsung menikah. Langsung gawin. Sedikit lagi pertengahan dia. Sakit hati itu dia. Yang lembar pertama. Kus. Teman-temannya ini sih. Teman-temannya ini sih. Tidak. 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 Oh. Ceritanya itu. Apa namanya kode. Kapan mau berangkat. selamat menikmati manual banget jangkarnya mengisi suara ini juga kesian teman-teman sedikit lagi ini kayaknya di studio ya ya sudah berapa hari wah sebelas hari sebelas malam sudah istirahat ini mengapakah dikau berhenti di pertengahan hutan tapi aku berjanji ke pura cindana bukannya di sini tapi kami mendapat perintah meletangkan kamu berdua di sini ah ah kumis kuching kumis kuching pengkhianat ternyata dia tidak tahu dia jago banget ini ngakir oh pake ilmu juga ternyata oh pake turnenu jali hu hu zipit 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 Tampir. Hahaha, pas banget di belakangnya. Berubah aja di kucing. Jadi, gadis Hawaii. Hahaha, kayak Jin ya, dimasukin di botol. Dimasukin di botol. Wuhuhuhu. Gak disawai siapa yang ngangket ini. Gak disawai. Gak disawai. Gak disawai. Gak disawai. Hahaha. Oke cuy, ini sudah di pertengahan ya cuy ya. Oke, itulah tadi film pertama atau part pertama dari film Piramli yang berjudul Musang Berjenggut cuy ya. Cukup panjang juga ya durasinya ini cuy. Kalau saya reaksi full ini 2 jam lebih. Wow. Mungkin yang buat durasinya ini panjang karena banyak banget lagu di dalam cuy. Tapi tak apa-apa, nanti saya coba ya. Saya coba upload. Kalau memang lagunya tidak bisa dipublikasikan, terpaksa saya potong cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Insya Allah. Kalau bukan besok, rusak saya akan buat yang part keduanya. Oke, mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye. Sub indo by broth3rmax